Ada yang sudah oke, ada yang belum. Nah ini yang masuk kita kerja. Kita, itu yang coba kita. Hasil uji coba tim Persipura VS Pesci Gomong Putra berkesudahan untuk kemenangan pasukan Rigi Nelson dengan skor telak 4-1. Gol-gol anak-anak Mutiara Hitam dilesakan oleh Wulfo Rota dan Rian Luis Cabez pada babak pertama. Setelah turun minum, Tinus Pai dan kolega menambah pundi-pundi gol mereka dengan mencatat dua gol di papan skor melalui Kakira Mayru Makek dan Samuel Lijangge. Walau pada pertandingan tersebut, tim Merah Hitam menang besar, namun pelatih pasukan Mutiara Hitam belum puas dengan penampilan anak-anak kasunya. Menurut mantan pelatih sulit FC itu, fisik dan finishing touch serta penyelesaian akhir penggawa Persipura masih harus dibenahi. Anak-anak ada yang sudah oke, ada yang belum. Nah ini yang masuk kita kerja. Kita masih harus mempertajam soal anak-anak finishing touch, terus kedua keputusan untuk main ke depan. Jangan banyak kekiri dengan kanan. Nah itu yang coba kita bikin dilatihan supaya anak-anak melakukan hal itu. Kita pertajam lagi. Satu-satunya gol balasan anak-anak PSC Gombong Putra dicetak oleh Martin Matui, mantan pemain trans Nusantara. Tim Liputan JTP melaporkan. Terima kasih telah menonton!